Saya mengungkap tujuh kasus kejahatan yang terjadi di wilayah Sumedang. Dari ketujuh kasus tersebut, tiga kasus pencurian dengan kekerasan atau curas, tiga kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, dan satu kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Kawanan begel dan curanmor yang kerap meresahkan warga masyarakat, khususnya yang melintas cadas pangeran dan wilayah Jatinangor, serta cimanggung di bekuksat reskrim Polres Sumedang. Pelaku kerap beraksi nekat dan tanpa segan melukai korbannya. Kesembilan tersangka yang merupakan pemain lokal asli Sumedang, masing-masing beraksi merampas kendaraan dan menjamret korban dengan kekerasan. Bahkan salah seorang pelaku sempat menjamret dan melukai siswa salah satu SMK di wilayah Tanjung Sari. Menurut Kapolres Sumedang, kesembilan pelaku kejahatan curanmor dan curat dibekuk oleh anggotanya dalam waktu satu minggu. Alhamdulillah selama satu minggu ini Kapolres Sumedang dan jajaran berhasil mengungkap ada tujuh kasus ya, ada satu kasus curanmor, kemudian tiga kasus curas dan tiga kasus curat. Dengan total tersangka, disini ada sembilan tersangka, ditamankan dalam waktu satu minggu. Kapolres Sumedang menghimbau kepada masyarakat yang berpergian atau pulang malam agar selalu waspada dan jangan lengah dalam mengendarai kendaraan maupun memarkir kendaraan. Diusahakan berkelompok dengan pengendara lain yang searah, guna meminimalisir aksi kejahatan.